Intro Hai semuanya, selamat siang Selamat datang di Dewa Talk Saya Kulotip, Profit, and Free Webinar In Indonesia with Fashion Expert Yang dipersembahkan oleh Dewa Web Balik lagi sama kulintang Dan aku akan membantu webinar hari ini Untuk kalian semua Untuk siang ini Kita akan belajar Mengenai Best Practice in Software Engineering Yang akan dibawakan oleh Padarwin CTO dan CEO dari Radatang.id Dan juga salah satu dosen dari Universitas Mikroskiel Nah mungkin dari Padarwin boleh Menyalakan kamera ini Dan menyapa teman-teman yang sudah hadir pada Siang ini Padarwin Silahkan Padarwin Oke, thank you Sebelumnya saya mau tanya tampilan screen saya Terlihat ya semua Jelas Padarwin Oke Topik sharing saya hari ini adalah mengenai Best Practice Di dalam Software Engineering Memang ada saya kaitkan kepada konsep atau teori Tetapi juga saya masukkan bagaimana pendekatan secara praktikal Karena kita ketahui kalau dalam software engineering di dunia akademis, di dunia pembelajaran Itu namanya RTL, rekayasa perangkat lunak Nah tetapi pada saat di dunia akademis kita merasa Oh ini so what, semuanya adalah konsep Nampaknya abstrak Penerapannya di dalam lingkungan kerja, dalam dunia profesional itu gimana jalannya Nah kebetulan kalau saya pada saat mengajar Dalam mata kuliah RPR, rekayasa perangkat lunak atau software engineering Nah memang ini juga bagian dari saya, ekspertnya saya Jadi dan di praktek pun di rata time saya juga menggunakan pendekatan ini Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana sih best practice-nya seperti itu Oleh karena judulnya best practice Outline-nya akan ada empat poin besar yang akan dibahas Yang pertama bagaimana lakukan analisis, bagaimana modeling Yang kedua desain, desain dalam hal ini adalah pelancangan Berserta bagaimana arsitekturnya Yang ketiga bagaimana strategi chase over Baru implementation and engineering Jadi empat poin besar inilah yang akan dibahas Tapi sebelumnya kita harus tahu Yang namanya software engineering Apakah itu hanya segeda software Banyak orang merasa Orang IT dia membuat satu sistem Baik itu program, website Setelah selesai Di-deliver, diberikan kepada pelanggan Habis itu tidak ada tindak lanjutnya Sebenarnya tidak Semuanya ada life cycle-nya SDRC Software Development Life Cycle Ibaratnya begini Sekarang Saya mempunyai kebutuhan di rumah Saya beli balang kebutuhan rumah Nah apakah ini saya sekali beli Habis itu sudah selesai Tidak Yang saya beli tersebut Kebutuhannya itu akan habis Satu hari Nah Suatu hari maksud saya Nah setelah selesai Setelah sudah habis kebutuhannya Berarti kan saya harus beli lagi Nah pada saat proses pembelian sekali lagi Kalau saya melihat ada produk substitusinya Dimana produk substitusi itu termasuk Harganya kompetitif Kemudian fungsinya pun sesuai Dengan produk yang saya beli sebelumnya Berarti bisa dong Saya berubah Saya memberi produk lain Tok Fungsinya sama Harganya pun lebih kompetitif Nah oleh karenanya Produk itu pun harus dilakukan Pengembangan lebih lanjut Namanya produk life cycle Dalam software Ada software life cycle juga Karena software itu adalah produk Terus bagaimana sih Life cycle-nya Yang pertama adalah Dalam mengembangkan Kita harus membuat satu planning yang jelas Nah setelah ada planning Kemudian kita mulai lakukan analisis Dari analisis Lalu kita buat ke pelancangan Desain ya Pelancangan Lalu yang terakhir implementation Nah dalam implementation ini Kalau saya dipraktisi Saya menggunakan Dewa crowd Karena disini Dari banyak Provider Infrastructure server Yang saya lihat Dewa crowd memiliki Fungsi Fungsionalitas yang Fantastik menurut saya Kemudian dari sisi Error time Itu bisa dibilang Hampir tidak Jadi sangat-sangat Stabil Nah jadi dari sini Plan Analisis Desain Dan implementation Lalu Nanti akan ada Siklus ulang lagi Masuk lagi kembali Kepada plan Kok bisa Bukannya software Kalau sudah selesai dibuat Ya sudah Tidak Karena ada Kan ada kebutuhan Yang terus bertambah Itulah STRC tersebut Dalam Tahapan planning Harusnya tidak banyak Yang dibahas Karena planning itu kan Disesuaikan dengan Bagaimana requirement Dari Customer Nah yang terpenting Itu mulailah Di bagian Analisisnya Tetapi bukan berarti Planning tidak penting Semua tahapan itu penting Oke Dalam analisis Yang Yang butuh dilakukan Itu adalah Preliminary investigation Jadi investigasi awalnya Seperti gimana Kita kan sudah Dapatkan Kebutuhan Dari pelanggan Dia maunya Punya software Atau website Seperti gimana Nah kita pahami Apa problemnya Apa opportunity-nya Ruangnya Yang bisa Kita propose Sehingga Dari apa yang Sudah kita propose Tersebut Nah mereka bisa Membuat satu sistem Yang Maksudnya mereka Maksudnya mereka bisa Memiliki satu sistem Yang benar-benar Sesuai dengan kebutuhan Nah cara Melakukan analisanya Bisa menggunakan Diagram Fishbone Atau Istilah lain Namanya Diagram Isikawa Oke Nah dari dalam Investigasi Aku Pahami dulu Problem Opportunity Baru yang Kedua adalah Kita harus Mendefinisikan Namanya Project Scoop and Constrain Seberapa besar Batasannya Jadi Projek Kita tidak mungkin Bisa membuat Software yang Mampu menyelesaikan Semua masalah Tidak mungkin Jadi masalah itu Harus dalam Cakupan-cakupan Tertentu Itulah Project Scoop Nah dalam Project Scoop tersebut Ada juga Batasan-batasan Yang Dibatasi Kalau tidak Maka Kebutuhan User itu Kebutuhan pelanggan Dia tidak akan habis Dia non-stop Nah kan Konyol kan Kalau misalnya Kita membuat Satu sistem Yang Tidak ada Akhirnya Atau misalnya Kita membangun Satu apartemen Kita bangun Tapi tidak pernah Selesai-selesai Karena harus Disesuaikan Dengan kebutuhan Si pembeli ini Eh nanti Saya mau Buatnya Apartemen Seperti ini Eh cobalah Buat seperti ini Nah ini Kalau kita Mendengar semua Masukan Kita yang kewalahan Nah itulah Makanya Butuh Project Scoop dan Constrain Baru yang Fact finding Kita harus Mau mencari Fakta Kita harus Mencintai Data Seorang software developer Kenapa Dia membutuhkan Data Kenapa Dia harus mencari Fakta Karena bisa jadi Yang dibutuhkan Tersebut Itu udah Nggak mainstream lagi Atau udah Ketinggalan zaman Contohnya Ada permintaan Dari peranggan Tolong Tolong dibuatkan Satu sistem Informasi Akuntansi Tapi dia Menggunakan Mode DOS Seperti dulu Nah sekarang ini Kan bukan Ternyata lagi Kita menggunakan DOS Tetapi Udah Berbasis Cloud Baik itu website Apps Dan sebagainya Nah oleh Karena pencarian Fakta itu juga Penting Baru Project Usability Kegunaan Dari sisi Biaya Dari sisi Benefit Dan Schedule Biasanya Cost Benefit Dan Schedule Ini namanya Triangle Ini yang Biasanya Saring menarik Satu sama raya Contohnya Kalau cost Terlalu Tinggi Berarti Benefit Juga harus Tinggi Dan Schedule Itu Jangan terlalu Tinggi Karena Peranggan Mana mau Dia sudah Bayar mahal Tapi Schedule Itu terlalu Lama Bisa Dua tahun Baru Selesai Nggak Nggak Akan Mau Oke Kalau Schedule Terlalu Panjang Atau Mungkin Benefit Yang Diberikan Terlalu Sedikit Berarti Tentunya Cost Yang Dia Bayar Itu Juga Jadi Sedikit Karena Dari sudut Pandang Peranggan Berbeda Jadi Oleh Kanannya Tiga Faktor Ini Harus Diperhatikan Ada Visibility Study Studi Kelayakan Kelayakan Dalam Hal Operasional Dalam Hal Teknik Ekonomi Schedule Lalu Yang Terakhir Investigasi Itu Bukan Hanya Semata-mata Kita Investigasi Dari sudut Pandang Developer Atau Sistem Analis Harus Dipresentasi Dan Berikan Rekomendasi Kebanyakan Orang Melasa Bahwa Saya Dalam Software Engineering Saya Sudah Dapat Requirement Langsung Kerjakan Sebenarnya Tidak Bawa Seperti Itu Harus Ada Transparansi Transparansi Di awal Menjelaskan Kepada Peranggannya Bagaimana Apa Yang Akan Dia Dapatkan Nantinya Dari Analisis Kita Buat Modeling Modeling Itu Berarti Kita Memodelkan Secara Visual Nah Dalam Menggambarkan Visual Requirement Tersebut Ada Requirement Gathering Kalau Misalnya Orang Yang Dia Sudah Terbiasa Di Dunia IT Sudah Pasti Tahu Bagaimana Mengumpulkan Requirement Requirement Butuh Dilakukan Pemodelan Bagaimana Cara Memodelkannya Kita Harus Paham Coret-coretan Aja Jadi Tidak Harus Pakai Flow Tidak Harus Activity Diagram Sebenarnya Itu Tidak Harus Kita Paham Pun Bisa Lakukan Requirement Moderate Yang Terpenting Adalah Output Jelas Input Jelas Kemudian Prosesnya Bisa Dikerjakan Nah Lalu Yang Ketiga Adalah Performance Dan Ketiga Adalah Security Kalau Performance So Far Dari Pengalaman Saya Di IT Sekitar Dari 2011 Sampai Sekarang Berarti 11 Tahun Nah Performance Dewa Cloud Itu Saya Melupakan Proven Proven Sekali Dan Security Pada saat Ada masalah Support Dari Tim Dewa Cloud Itu pun Memuaskan Nah Itulah Mengapa Kita Bukan Hanya Melihat Dari sudut Pandang Software Tetapi Melihat Dari sudut Pandang Infrastruktur Itu pun Penting Jadi Software Engineering Tidak Sesempit Itu Sebenarnya Dia Luas Terus Bagaimana Dalam Memodelkan Kita Butuh Metode Tertentu Bagaimana Kita Membentuk Team Tentunya Nah Dalam Team Based Method Itu Ada Tiga Bisa Dengan Cara Join Application Development Sederhananya Dari GAD Ini Adalah Kita Bisa Membuat Meeting Dengan Menjumpakan Antara Team Developer Atau Stakeholder Dengan Pelanggan Jadi Kita Kumpul Bersama Kemudian Kita Diskusikan Kita Selesaikan Masalah Tersebut Itulah GAD Jadi Sederhananya Meeting Biasa Saja Yang Penting Adalah Jelas Bahannya Ada Materinya Ada Dan Goalnya Itu Jelas Lalu Yang Kedua Adalah Lepid Application Development Nah Dalam Lepid Application Development Mungkin Teman-teman Udah Tau Yang Namanya Scrum Atau Extreme Programming Nah Itu Adalah Metode Yang Membuat Kita Mengembangkan Software Dengan Cepat Dan Ataupun Ada Agent Metode Lainnya Jadi Pilihan Metode Itu Kita Tidak Usah Terpaku Kepada Apa Ya Itu GAD Tidak Usah Terpaku Kesananya Tetapi Kita Paham Bahwasannya Untuk Menyelesaikan Tersebut Pasanya Seperti Gimana Oke Jadi Setelah Kita Udah Tahu Mengenai Pemodelan Yang Tadi Secara Galis Besar Secara Lebih Big Picture Itu Adalah Requirement Modeling Dia Memodelkan Memodelkan Ada Lagi Dua Proses Pemodelan Lainnya Yaitu Data And Proses Modeling Kemudian Objek Modeling Disini Dia Bukan Flownya Requirement Modeling Lebih Dulu Lalu Ini Tidak Tetapi Bisa Secara Paralel Dan Bisa Iteratif Berulang Kembali Jadi Data Kita Lihat Dari Sisi Bagaimana Prosesnya Itu Ada Juga Pemodelannya Secara Teori Secara Konsep Tetapi Dalam Praktiknya Tidak Menggambarkan Model Seperti Menggunakan DFT Itu Pembelian Ada Yang Familiar Dengan DFT Data Flow Diagram Dalam Pengembangan Kalau Memang Dia Menggunakan OOP Object Oriented Programming Atau Pemogram Berorientasi Objek Itu Ada Namanya Object Modeling Jadi Digambarkan Objek Tersebut Dan Dari Sini Mereka Secara Iteratif Akan Ditentukan Bagaimana Lebih Detailnya Nah Dari Tinggi Ini Goalnya Itu Adalah Development Strategi Itulah Yang Terpenting Development Pengembangan Terkait Bagaimana Cara Memodelkan Bisa Yang Paling Basic Bisa Pake Flowchart Atau Bisa Pake Bisnis Proses Model Bisnis Proses Model Innotation Ada Sistem Pool Pool Itu Ibaratnya Kita Kelompokkan Atau Swimlane Jadi Ini Semuanya Adalah Tours Just Tours Tidak Harus Dihapal Kalau Bingung Boleh Aja Saya Pake Flowchart Boleh Boleh Aja Saya Sampai Detik Ini Yang Saya Gunakan Pemodelan Itu Adalah Flowchart Kalau Dipraktisi Tetapi Kalau Di Akademis Saya Sesuaikan Oke Saya Menggunakan Pemograman Objek Maka Saya Harus Menggunakan Objek Modeling Seperti Itu Tetapi Kalau Memang Kita Mau Melihat Secara Flow Flow Itu Bisa Pakai Data Flow Di Di Mana Di Dalam Ada Data Dictionary Data Dictionary Saya Pakai Kalau Kita Tau ERD Entity Dictionary Di Di Biasa Ini Sudah Tau Unified Modeling Languages Inilah Modeling Tools Bagaimana Cara Melakukan Desain Jadi Desain Ini Menarik Sampai Detik Ini Ketika Setiap Kali Saya Menyebutkan Kata Desain Banyak Orang Berasumsi Bahwasannya Desain Itu Yang Berarti Saya Harus Menggunakan Photoshop Atau Corredo Atau Lainnya Sebenarnya Tidak Seperti Demikian Desain Itu Lancangan Bagaimana Cara Saya Melancang Apa Yang Telah Saya Kumpulkan Requirement Apa Yang Telah Dilakukan Analisa Projek Contohnya Itu Butuh Dilancang Dalam Proses Perancangan Seperti Gimana Apa Yang Harus Dirancang Ada Dua User Interface Design Berarti Perancangan User Interface Berarti Saya Gambarkan Mockup Atau Prototype Dalam Penggambaran Mockup Tersebut Saya Menggambarkan Prototype Apakah Prototype Itu Semata-mata Sebagai Gambaran Kasal Atau Blueprint Untuk Diberikan Kepada Developer Lakukan Coding Apakah Seperti Sampai Sana Sebenarnya Tidak Yang Terpenting Itu Prototype Untuk Usability Jadi Kita Tanyakan Lagi Kepada Pelanggan Atau User Sebenarnya Manfaat Saya Membuat User Interface Prototype Ini Sudah Cocok Atau Belum Jadi Di Awal Kita Minimalisir Leksiko Tersebut Coba Dibayangkan Seorang Developer Dia Yang Lakukan Requirement Gathering Dia Melakukan Komunikasi Atau Jumpa Dengan Pelanggan Nah Dari Sana Dia Udah Paham Apa Kebutuhan Dari Pelanggan Dia Udah Paham Kemudian Dia Langsung Coding Boleh Enggak Boleh Boleh Tetapi Resikonya Adalah Hasil Coding Kan Kita Ketahui Coding Itu Bukan Semudah Membalikan Pendapat Tangan Dia Udah Mulai Coding Ternyata Eh Ini Proses A B C Ditentu B Dan C Ada Lagi Proses Lain Nah Kalau Seperti Demikian Balu Kita Sadari Itu Tidak Semudah Yang Dibayangkan Jadi Kita Lakukan Pelombakan Ya Walaupun Kita Sudah Menggunakan Namanya Microservice Dimana Semuanya Dalam Bentuk Modular Sekalipun Itu pun Tidak Bisa Langsung Kita Tambah Proses Begitu Saja Itu Semua Ada Flownya Interface Design Adalah Untuk Mengecek Kembali Udah Cocok Barulah Yang Berikutnya Adalah Data Design Melancang Data Dalam Proses Melancang Data Itu Adalah Database Baik Mau Lebih Keren Mau Pakai Data Itu Sama Saja Sidak Masalah Tetapi Yang Terpenting Itu Data Design Membuat Satu Software Yang Terpenting Itu Adalah Data Bukan Programnya Memang Program Penting Ketika Kita Harus Memastikan Operasional Jalan Tetapi Di Balik Layar Bagaimana Kita Membuat Keputusan Bagaimana Kita Melihat Karakteristik Dari Usernya Dari Pelanggan Nah Itu Kita Butuh Data Itulah Data Design Bagaimana Cara Kita Mericode Bahkan Ada Database Yang Khusus Menyimpan Logs Pesan Error Itu pun Semuanya Disimpan Tujuannya Apa Semuanya Bisa Di Tracking Tetapi Itu Kembali Lagi Kepada Kebutuhan Masing-masing Jadi Pelancangan Ada User Interface Kemudian Ada Juga Pelancangan Data Kalau Dari Sisi Arsitektur Arsitektur Ada Two Tire Ada Three Tire Two Tire Itu Ada Kalau Misalnya Saya Menggunakan Hostingan Hosting Itu Sebenarnya Sudah Kategori Two Tire Tetapi Apakah Two Tire Itu Sudah Ditinggalkan Sebenarnya Tidak Kembali Lagi Kita Kalau Memang Sudah Expert Memang Suka Berkecimpung Di Dalam Infrastruktur Suka Melakukan Optimasi Infrastruktur Maka Disarankan Menggunakan Three Tire Sebenarnya Two Tire Itu Adalah Berarti Database Aplikasi Kita Itu Disimpan Di Satu Tempat Jadi User Dia Asesnya Langsung Ke Misalnya Domain Contohnya RajaTime.co.id Dia Ketika Ases ke Domain Berarti Kan Baca Di Application Dari Application Dia Di Belakang Layar Ada Data Jadi Kalau Memang Data Ada Application Dalam Satu Tempat Itu Tire Tetapi Kalau Kita Aplication Di Satu Server Kemudian Database Di Satu Server Itu Udah Disebut Tire Karena User Tidak Bisa Langsung Ases Ke Database Database Dia Asesnya Ke Application Dulu Baru Application Baca Ke Database Mungkin Saya Buka Dulu Ini Ini adalah Environment Namanya Dewa Cloud Enaknya Dalam Dewa Cloud Itu Adalah Saya Tinggal Tentukan New Environment Disini Bahkan Udah Tersedia Load Balance Jadi Load Balance Ini Masih Bukan Belupakan Bagian Dari Tire Tetapi Ini Udah Load Balancing Ketika Traffic Dalam Kondisi Tinggi Dia Bisa Menentukan Oke Saya Lalu Pakai Yang Application Server Yang Kedua Seperti Itu Inti Adalah Manajemen Traffic Disini Ini Adalah Application Server Adalah Application Server Kalau Saya Hidupkan Dua Berarti Sudah Jadi Dua Application Ini Juga Berlukan Berlukan Three Tire Ini Masih Di Layer Horizontal Disini Saya Aktifkan Database Inilah Yang Disebut Three Tire Yaitu Application User Dia Asesnya Tidak Bisa Langsung Ke Database Ini Dia Ases Dulu Ke Application Kalau Misalnya Nggak Ada Load Balancer Berarti Dia Ases Ke Application Lalu Dia Ases Ke Database Tetapi Kalau Saya Aktifkan Load Balancer Ini Bisa Dibilang Sudah Four Tire Kalau Saya Mau Bilang Artinya Si User Dia Ases Terlalu Load Balancer Lalu Load Balancer Distribusikan Ke Application Application Lalu Ke Database Jadi Beginilah Konsep Dari Three Tire Tersebut Lebih Enak Lagi Kalau Dengan Menggunakan Tire Karena Visual Dalam Visual Tersebut Jadi Mudah Sekali Saya Setting Jadi Enggak Usah Konfigurasi Sana Sini Ini Sudah Ada Dari Untuk Bagaimana Reserved Kemudian Apakah Stateful Atau Tidak Bahkan Saya Mau Ganti Database Benar Mudah Sekali Contoh Aja Ketika Saya Menggunakan Spek Misalnya Ini Reserved Sekian Clock Light 2 Clock Light Atau 256 MB Terus Suatu Hari Saya Mau Naikkan Yang Mudah Tinggal Dinaikkan Ini Bisa Di Change Topologinya Oke Ini Yang Sudah Ada Saya Di Sini Ya Change Topologi Ini Yang Berjalan Kalau Saya Mau Tambah Tinggal Tambah Aja Jadi Sistem Tambah Nya Adalah On The Fly Gak 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 Masalah Tinggal Jalan Aja Oke Saya Balik Lagi Ke Topi Jadi Ini Adalah Masalah Arsitektur Untuk Arsitektur Server Kemudian Di Dalam Software Pun Itu Ada Arsitekturnya Misalnya Arsitektur Untuk ERP Enterprise Resource Planning ERP Ini Adalah Sistem Informasi Juga Sebenarnya Hanya Saja Lebih Luas Cakupannya Dimana Di Dalam ERP Itu Ada Modul Pemberian Ada Modul Untuk Stock Inventory Ada Modul Untuk Production Marketing Dan Lain Sebagainya Jadi ERP Adalah Sistem Aplikasi Yang Sifatnya Lebih Kompleks Dimana Database Sudah Tersentralisasi Kalau Untuk E-Commerce E-Commerce Ini Salah Satu Adalah Berada Time Nah Di Dalam Berada Time Kami Juga Selalu Memperhatikan Menjaga Apa Yang Menjadi Best Practice Best Practice Dari Coba Dibayangkan Gimana Kalau Misalnya Saya Membuat Satu E-Commerce Tapi Tidak Ada Pengetahuan Mengenai Infrastruktur Berarti Yang penting Saya Beli Hostingan Kemudian Saya Minta Orang Buat Programnya Minta Orang Masukkan Sendiri Programnya Itu Kan Lebih Risikan Nah Kalau Misalnya Apalagi Saya Tidak Pernah Membandingkan Hostingan Yang satu Dengan Hostingan Yang lain Itu Juga Nanti Jadi Masalah Nah Saya Selain Menggunakan Dewa Cloud Saya Juga Menggunakan Dewa Web Jadi Dewa Web Itu Ada Hostingannya Di Dalam Dewa Cloud Itu Lebih Alah Platform As a Service Nanti Saya Singgung Sedikit Lagi Di Sana Jadi Disini Arsitektur Dari Sisi Software Dari Sisi Infrastruktur Itu Dua Penting Yang penting Kemudian Ada Processing Method Processing Method Adalah Metode Processing Yang Diberakan Layar Ada Namanya Online Processing Online Processing Berarti On the Spot Langsung Dia Jadi Contohnya Saya Mau Bertransaksi Saya Kasih Contoh Langsung Ya Kemudian Saya Lihat Produk Berarti Sekarang Saya Daftar Ini Apapun Yang Saya Klik Saya Klik Misalnya Jam Tangan Pilihan Dia Keluarnya Jam Tangan Pilihan Kalau Saya Klik Misalnya Ini Alexander Christy Maka Dia Keluarnya Adalah Alexander Christy Kalau Saya Klik Area Score Maka Yang Keluar Itu Adalah Area Score Ini Namanya Online Processing Jadi Dalam Online Processing Berarti Secara Langsung Tidak Ada Istilah Menunggu Terus Gimana Kalau Istilahnya Namanya Badge Processing Badge Processing Ini Dalam Contoh ATM Kalau Di ATM Si Customer Dia Masukkan Account Number Dia Mau Tarik Uang Kemudian Dia Klik Nominal Tekan Kan Uangnya Keluar Langsung Tanpa Harus Menunggu Besok Kalau Kita Fresh Back 50 Tahun Lalu Mau Tarik Uang Aja Itu Gimana Caranya Oke Itulah Online Processing Terus Kalau Back Processing Adalah Clone Job Pernah Tidak Di Pada Sat Tengah Malam Atau Pas Hari Ulang Tahun Saya Mendapatkan Email Dari Dari Segala Website Selama Ulang Tahun Selama Ulang Tahun Gimana Caranya Sistem Tersebut Mengetahui Ada Hari Ulang Tahun Saya Nah Jadi Di sana Back Processing Berarti Dia Di belakang Layar Malamnya Dia Akan Menjalankan Job Tersebut Misalnya Kalau Saya Balik Lagi Di Dewa Cloud Application Kalau Menggunakan VPS Biasa Kadang Saya Bingung Aduh Gimana Ini Calanya Nah Tapi Kalau Menggunakan Dewa Cloud Itu Udah Clone Di sini Tinggal Masuk ke Setting Clone Tinggal Buka Tinggal Isi Aja Tinggal Yang Penting Adalah Kita Tahu Sintas Untuk Pembuatan Job Tersebut Ini Clone Job Ini Adalah Yang Bersifat Otomatis Clone Job Ini Yang Dijadikan Sebagai Back Processing Jadi Kita Bisa Setting Tengah Malam Dan Setiap Atau Setiap Menit Lakukan Apa Itulah Manfaat Dari Clone Job Atau Back Processing Atau Bisa Jadi Lakukan Kombinasi Antara Dua-Duanya Ini Kembali Lagi Kepada Requirement Di Awal Ada Network Model Network Model Apakah Topologinya Star Hybrid Dan Lain Sebagainya Strategi Change Over Ini Strategi Yang Mau Dibilang Penting Iya Mau Dibilang Tidak Penting Benar Juga Kenapa Karena Secara Naruri Manusia Pada Mau Implementasi Sistem Otaknya Dia Pasti Jalan Saya Harus Buat Seperti Ini Saya Jalan Seperti Ini Strateginya Apalagi Kalau Sudah Sistem Lama Yang Kita Mau Repress Menjadi Sistem Baru Sistem Lama Menjadi Sistem Baru Tidak Semudah Membalikan Terapa Tangan Sistem Baru Sudah Selesai Lama Langsung Dibuang Langsung Ganti Itu Bahaya Sekali Oleh Kanannya Ada Empat Strategi Strategi Pertama Adalah Benar Dialect Cut Over Saya Langsung Potong Sistem Lama Buang Langsung Masuk Sistem Baru Boleh Tidak Seperti Itu Jawabannya Boleh Tetapi Sudah Ready Belum Semua data Yang Ada Di Dalam Sistem Lama Sudah Pindah Belum Ke Sistem Baru Kalau Belum Atau Mungkin Mau Jalankan Strategi Cut Cut Loss Eh Bukan Cut Loss Maksud Saya Sistem Cut Off Saya Mau Lakukan Sistem Cut Off Berarti Sistem Baru Datanya Juga Baru Tetapi Data Baru Tersebut Adalah Saldo Atau Hitungan Akumulasi Dari Apa Yang Ada di Sistem Lama Contohnya Begini Misalnya Saya Punya Data Penjualan Bulan Satu Satu Juta Bulan Dua Dua Juta Bulan Tiga Tiga Juta Habis Itu Di Bulan Empat Saya Buat Sistem Baru Nah Di Sistem Baru Data Lama Data Penjualan Lama Lama Tersebut Saya Tidak Mau Masukkan Lagi Sistem Baru Saya Tinggal Hitung Tadi Satu Juta Dua Juta Dan Tiga Juta Berarti Totalkan Enam Juta Di Sistem Baru Langsung Dimasukkan Total Penjualan Tiga Bulan Terakhir Enam Juta Nah Kalau Mau Menjalankan Sistem Cut Off Seperti itu Mau Direct Cut Off Boleh Boleh Saja Strategi Yang Kedua Adalah Parallel Operation Yaitu Sistem Lama Sambilan Jalan Sistem Baru Pun Jalan Tetapi Punya Minus Disini Yaitu Orang Yang Menggunakan Sistem Lama Dia Tidak Mungkin Langsung Menginjak Doa Kapan Sekaligus Bayangkan Dalam Satu Hari Kerja 8 Jam Tidak Mungkin Dalam 8 Jam Udah Pas Pas Saya Menggunakan Sistem Lama Saya Tambah Sistem Baru Minta Diaya Input Berarti Dia Butuh 16 Jam Gimana Cala Input Minus Berarti Parallel Operation Saya Butuh Personel Lain Sehingga Dia Bisa Parallel Orang Ada Yang Fokus Ke Sistem Lama Ada Orang Yang Fokus Sistem Baru Tiba Di Satu Waktu Kalau Udah Matang Sistem Lama Oke Udah Boleh Kita Buang Karena Sistem Baru Datanya Sesuai Sama Persis Barulah Kita Jalan Buang Itu Namanya Parallel Operation Yang Ketiga Adalah Pilot Operation Jadi Kita Sistem Sebagian Sebagian Jadi All System Dia Jalan Sampai Baru Udah Selesai Beberapa Modul Yang Ada Sistem Lama Saya Hentikan Langsung Pakai Sistem Baru Yang Lama Masih Jalan Kalau Memang Yang Kecil Ini Oke Udah Stabil Langsung Potong Semuanya Sistem Baru Itu Namanya Pilot Operation Kalau Mau Yang Lebih Aman Lagi Yaitu Face Operation Jadi Dia Belfase Misalnya Modul Pemberian Terlebih Dahulu Yang Pakai Sistem Baru Kemudian Masuklah Modul Marketing Baru Modul Production Oke Step by Step 3 Modul Udah Sesuai Sistem Baru Dijalankan Seutuhnya Jadi Inilah Empat Strategi Change Over Yang Harus Dijadikan Sebagai Dasar Ketika Mau Upgrade Sistem Bayangkan Kalau Tidak Ada Seperti Ini Berarti Kadang Kita Merapa Rapa Ini Oke Kayaknya Kalau Udah Muncur Kata Kayaknya Itu Berarti Udah Kurang Keyakinan That's Why Dalam Konsep Itu Halus Dipahami Sehingga Dalam Praktikal Itu Lebih Mudah Saya Udah Pernah Menjalankan Tiga Dari Sini Direct Calaver Pernah Saya Jalankan Tetapi Muncur Resiko Banyak Terakhir Saya Balik Lagi Ke O-System Kalau Paralel Ini Saya Ketau User Itu Enggak Sanggup Menganjakan Dua Jadi Inilah Yang Ketiga Dan Keempat Yang Pernah Saya Jalani Implementation Implementation Berarti Apa Yang Sudah Kita Buat Sebelumnya Udah Dianalisa Udah Dilancang Udah Dicoding Yang Terakhir Implementation Kata Implementation Tadi Udah Saya Singgung Bisa Hosting Jadi Kalau Hosting Itu Dia Punya C-Panel Atau Dia Menggunakan VPS Atau Yang Lain Sebagainya Nah Itu Pun Ada Lagi Istilahnya Platform As a Service Kalau Di Workload Itu Adalah Platform As a Service Tradisional IT Yaitu Perusahaan Dia harus investasi Banyak Mulai dari investasi Butuh Orang Network Jadi Orang Hardware Saya Bilang Dimana Orang Hardware Tersebut Dia harus Ngatur Servernya Dia harus Investasi Ruang Server Investasi AC Investasi Risk Management Karena Kalau Dia Dalam Dalam Tradisional IT Berarti Harus Investasi Terus Investasi Manusia Untuk Orang Yang Di Bagian Networking Lalu Investasi Programmer Investasi Orang Database Nah Jadi Di Sini Semuanya Itu Sebuah Biaya Itulah Tradisional IT Lalu Ada Infrastructure As a Service Kalau Infrastructure As a Service Ini Ada Dua Warna Yang Warna Biru Berarti Provide Delia Manage Infrastructure As a Service Artinya Kita Beli Provider Dimana Mereka Yang Handle Networking Sampai OS Tugas Kita Hanya Rancang Middleware Runtime Data Application Kalau Di Dua Cloud Digunakan Pass Platform As a Service Jadi Yang Di Bawah Ini Mulai Dari Runtime Middleware Ini Semuanya Saya Tidak Peduli Lagi Saya Sudah Mempercayai Dari Sisi Dua Cloud Tugas Saya Adalah Hanya Fokus Kepada Application Data Saja Lebih Mudah Bebannya Pun Tidak Terlalu Berat Tidak Butuh Lagi Investasi Ruang Server AC Risk Management Apalagi Itu kan Level Kalau Yang Terakhir Yang Lebih Tinggi Software As a Service Artinya Bisnis Itu Tidak Peduli Lagi Application Data Saya Tidak Mau Peduli Yang Penting Saya Jalakan Bisnis Sisanya Dia Provider MNS Inilah Yang Disebut Crowd Computing Service Jadi Sudah Semuanya Sekarang Tekniknya Seperti Gimana Teknik Itu adalah Engineering Software Engineering Lekayasa Perangkat Lunar Kata Lekayasa Bukan Dialarkan Kepada Konotasi Negatif Mereka Engineering Itu adalah Teknik Lekayasa Itu adalah Teknik Asal Muasa Dari Teknik Itu Berarti Flownya Sebenarnya Adalah Orang Mulai Mempraktekkan Terlebih Dahulu Dia Mulai Plaktek Kemudian Dia Sudah Dapatkan Pengalaman Dari Pengalaman Dia Belajar Dari Belajar Dia Dapatkan Lumuskanlah Satu Teori Jadi Kita Sadar Tidak Sadar Sebenarnya Kita Membuat Teori Sendiri Nah Dari Teori Tersebut Teori Teori Yang Ada Mana Yang Menjadi Best Practice Itulah Yang Muncul Namanya Metodologi Nah Dari Metodologi Itulah Yang Diajarkan Di Dunia Akademis Tetapi Ketika Metodologi Tersebut Kita Tarik Keluar Dari Dunia Akademis Dan Kita Praktikan Ya Berbeda Lagi Yaitu Yang penting Adalah Harus Fokus Dulu Quality Fokus Fokusnya Hanya Kepada Hal-hal Yang Berkualitas Kemudian Bagaimana Proses Model Nah Model Balik lagi Jadi Model itu Sebenarnya Penting Baik Di Akademis Ataupun Di Praktikal Penting Sekali Walaupun Saya Mau Sorek Kasal Aja Mau Bulat-bulat Atau Gimana Gak Halus Nanti Itu Juga Dicebut Model Lalu Saya Lalu Paham Pake Metode Apa Kalau Yang Paling Basic Metode Untuk Perolahan Data Saya Mau Pake Apa Udah Aja Bisa Tapi Kalau Mau Lebih Advanced Makanya Saya Bisa Pake Tensile Flow Untuk Data Sains Dan Lain Sebagainya Kemudian Tulisnya Seperti Gimana Tadi Tulisnya Berarti Pake Jadi Hanya Metodologi Supaya Singkat Hanya Empat Ini Quality Focus Process Model Method Dan Tools Tadi Di Bagian Modeling Udah Disinggung Di Bagian Depan Yang Terpenting Dalam Proses Model Itu Yang Dimodell Adalah Proses Output Apa Yang Mau Dimodel Input Apa Yang Dimodel Justru Proses Yang Penting Dengan Catatan Proses Itu Harus Jelas Apa Input Apa Output Oke Tadi Berarti Disini Kan Engineering Metodologinya Kemudian Proses Lebih Menditilnya Requirement Engineering Tadi Ada Requirement Modeling Kita Modelkan Kemudian Kita Pikirkan Apa Yang Sudah Kita Modelkan Tindak Lanjutnya Gimana Harus Buat User Story Nah Ini Storytelling Jadi Kita Bisa Menceritakan Kembali Baik Cerita Kepada User Kembali Supaya Kita Dapatkan Sinkron Sinkronisasi Apa yang Udah Mereka Mau Kita Bisa Mampu Jawabkan Kembali Atau Kita Sodorkan Prototip Usability Oke Berarti Selesai Tapi Belum Berhenti Sampai Disana User Story Harus Lanjut Lagi Kepada Team Team Internal Sehingga Developer Pun Dia Paham Kemudian Dia Kerjakan Kalau Saya Menggunakan Scrum Berarti Saya Harus Beri Lagi Dari Sisi Sprint Saya Buat Sprint Dalam Sprint Ini Satu Sprint Bilanglah Dua Minggu Penyelesaiannya Waktu Finishingnya Tapi Dalam Pembuatan Sprint Pun Ada Tiga Hal Lagi Kembali Kita Refresh Scope Time Dan Budget Tadi Di Awal Preliminary Investigation Tiga Ini Juga Udah Disinggung Jadi Pada Masuk Kedalam Dalam Teknik Requirement Engineering Ini Tiga Hal Lagi Harus Kita Ungkik Kembali Supaya Kenapa Kita Tidak Keluar Dari Skope Kita Tidak Keluar Dari Timeline Dan Semua Sesuai Dengan Budget Sekarang Sekarang Dari Setelah Kita Udah Buat Seperti Ini Requirement Udah Jelas Buat User Story Kepada Tim Internal Next Step Adalah Mulai Pengembangan Nah Dalam Tahapan Pengembangan Itu Pun Harus Di Cross Check Lagi Semuanya Jadi Imbalian Begini Ini Ada Requirement Requirement How Long Would It Take To Try And Get Every Requirement On A Big Project Jadi Harus Jelas Semuanya Berapa Lama Kemudian Dalam Proses Pengembangan Perancangan Tujuan Dari Perancangan Sebenarnya Salah Satu Hal Lagi Yaitu Kita Bisa Melihat Mana Major Desain Mana Yang Butuh Kita Close Check Kembali Mana Yang Effort Lebih Tinggi Usaha Lebih Besar Nah Dengan Usaha Lebih Besar Tersebut Berarti Kita Menjadi Spring Spring Lebih Kecil Jadi Desain Kemudian Kita Buat Coding Nah Coding Ini The Part Where You Write Every Line Of Every Bit Of Functionality Tons Of Codes Sebetulnya Di sini Yang Paling Komplik Lalu Kita Lakukan Testing Keluarlah Software Tetapi Kalau Kita Bayang Lagi Dari Awal Ini Berarti Flownya Sekuensial Sekuensial Lalu Keluar Berarti Si Customer Dia Menunggu Requirement Selesai Desain Selesai Coding Selesai Testing Selesai Lalu Dia Dapatkan Tua Berbeda Kalau Saya Menggunakan Iteratif Iteratif Berarti Gimana Saya Bagi Bagi Dulu Tadi Yang Big User Story Kita Harus Pecah Pecah Menjadi Story Story Kecil Kalau Memang Story Kecil Itu Bisa Memetuk Satu Fitur Kecil Yang Bisa Langsung Dideriver Kepada Customer Itu Lebih Mudah 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 Satu Fase Selesai Customer Dapat Produknya Selesai Customer Dapat Produknya Dan Berlanjut Lanjut Terus Terakhir At The end Dapat Secara Utuh Kalau Bisa Membuat Seperti Interactive Different One Ini Maka Change Over Strategi Yang Tadi Di Sini Kita Udah Bukan Masuk Lagi Yang Ketama Dengan Kedua Tetapi Udah Masuk Ketiga Atau Yang Kerempat Customer Puas Developer Pun Tidak Merasa Terbebani Dalam Engineering Kembali Lagi Engineering Tersebut Kita Harus Lakukan Desain Nah Desain Ini Tidak Harus Digambarkan Tapi Hanya Sudut Pandang Saja Yang Pertama Adalah Komponen Design Level Ini Komponen Paling Kecil Komponen Komponen Kecil Yang Membentuk Interface Interface Yang Membentuk Arsitektum Arsitektur Yang Nantinya Membentuk Data Tokens Jadi Dia Layer Per Layer Ibaratnya Kalau Satu Laporan Dari Laporan Itu Ada Button Button Itu Komponen Kemudian Masukkan Jadi Satu Form Itu Interface Seperti Itu Kalau Memang Mau Dipecah Elemen Untuk Skenario Base Gimana Saya Bisa Pakai Use Case Saya Bisa Pakai Activity Diagram Saya Bisa Pakai Swim Lane Kalau Flow Saya Bisa Pakai Data Flow Diagram Control Flow Diagram Processing Narrative Ini Lebih Detail Karena Disini Saya Menjelaskan Best Practice Jadi Saya Tidak Mungkin Pecah Diagram 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 Bagaimana Cara Pemakainya Karena Itu Lebih Detail Teknis Kalau Class Diagram Analisis Dan Sebagainya Behavior Bisa Pakai State Diagram Bisa Pakai Sequence Diagram Dalam Design Engineering Yang Terpenting Adalah Modularity Artinya Kalau C itu Adalah Kompleksitasnya Dan Te Adalah Time Kalau Kompleks P1 Lebih Kompleks Dari P2 Udah Pasti Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Pengembangan P1 Lebih Besar Dari P2 Jika Kompleksitas Yang Kita Gabung Kompleksitas Digabung Dengan Kompleksitas Yang Kita Pecah Pecah Itu Lebih Kecil Dibandingkan Gabungan Begitu Juga Waktu Karena Kita Udah Pecah Berarti Waktu Penyelesaian Pasti Lebih Kecil Ini Udah Bermain Dengan Psikologi Ibaratnya Satu Developer Tiba Tiba Dikasih Beribu Kerjaan Dari Beribu Kerjaan Tersebut Dia Bikin Bingung Saya Mau Mulanya Dari Mana Gimana Kalau Seorang Project Manager Dia Mulai Tilah Oke Kamu Kerjakan Ini Memang Nampaknya Tidak Secara Keseluruhan Tetapi Bebannya Itu Tidak Terlalu Besar Dalam Desain Engineering Kita Bisa Juga Buat Information Hiding Artinya Kompleksitas Satu Bisa Dikulangi Errol Juga Bisa Dikulangi Dan Lebih Efektif Karena Sistemnya Modul Seperti Tadi Kalau Functional Independence Berarti Dari Sisi Fungsi Ada Dua Istilah Ada Namanya Cohesion Ada Namanya Coupling Cohesion Itu Berarti Kita Buat Single Task Task Dan Jangan Berhubungan Dengan Interaksi Lain Interaksi Fungsi Lain Kalau Coupling Dia Berhubungan Dengan Fungsi Fungsi Lain Kalau Saya Gambarkan Secara Visual Seperti Ini Kalau Object Oriented Berarti Ini Merupakan Bad Modul 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 Yang Jelek Artinya Satu Ini Kok Bisa Bypass Komunikasi Dengan Yang Lain Tiga Bisa Bypass Dua Ini Sungguh Komplikatif Yang Lebih Bagus Good Modul Modul Adalah Cohesion Yang Tinggi Capring Yang Nanda Artinya Satu Tiga Empat Lima Ini Memang Benar-Benar Bagian Dari A Mereka Yang Berinteraksi Ketika A Mau Berinteraksi Ke B Atau Misalnya Tiga Mau Interaksi Ke Enam Dia Melalui Empat Ini Lebih Rapi Dengan Kondisi Yang Rapi Tersebut Scrability Udah Pasti Bisa Dilakukan Ujung-ujungnya Adalah Masalah UIUS Atau Customer Experience Kalau Di Akademis Biasanya Dibahas UIUS Tetapi Dalam Dunia Praktisi Customer Experience CS Itu Lebih Penting US Dan CS Bukan Dan Dia Juga Bukan Terpisah Dia Juga Bukan Berlirisan Merainkan US Adalah Bagian Dari Customer Experience Apapun Ceritanya Yang Kita Buat Itu Pasti Untuk Orang Lain Yang Apapun Yang Dijalankan Oleh Bisnis Tentunya Adalah Untuk Customer Customer Itulah Customer Experience Jadi Penting Dari Awal Kita Udah Paham Tentang Customer Experience Makanya Ada Requirement Modeling Ada Sampai Ketahapan Prototype Setelah Ada Prototype Kita Konfirmasi Lagi Kepada Pelanggan Ini Cocok Atau Tidak Itulah Customer Experience Jadi Singkat Kata Adalah Dalam Software Engineering Itu Mau Dibilang Dibet Sebenarnya Tidak Tergantung Kita Lihat Dari sudut Pandang Mana Yang Terpenting Adalah Planning Harus Jelas Dari Analisis Analisis Ada Proses Modeling Kemudian Perancangan Strateginya Harus Pas Analisa Baik-baik Mana Strategi Yang Mau Dijalankan Dan Dalam Tahapan Implementation Kita Harus Memilih Apakah Hosting Misalnya Ke Dewa Web Atau Saya Mau Ke VPS Atau Saya Menggunakan Platform As a Service Jadi Hanya Fokus Kepada Application Data Contohnya Bisa Menggunakan Dewa Crowd Dan Lanjutannya Dan Sepastinya Adalah Dari Flow Ini Dari A Sampai Z Kemudian Nanti Pasti Akan Balik lagi Itulah Yang Disebut Software Development Life Cycle Oke Demikian Pemaparan Saya Oke Boleh Nggak Dari Pak Dari Share Semacam Closing Atau Penutupan Untuk Teman-teman Semua Yang Baru Mau Terjun Dunia Software Engineering Oke Untuk Masuk Ke Dunia Software Engineering Yang Pertama Adalah Kita Harus Mulai Dari Step By Step Bagian Paling Kecinya Seperti Yang Tadi Saya Bilang Dari 2011 Yang Mulai Memang Ini 2011 Seperti 11 Tahun Mau Jumpstart Bisa Hanya Butuh Usaha Tapi Saya Yakin Saya Rasa 3 Tahun Itu Sudah Memungkinkan 3 Tahun 2 Tahun Itu Memungkinkan Yang penting Kita Harus Mencintai Prosesnya Kita Harus Berani Teknis Teknis Dalam Artian Kalau Misalnya Salah Sambil Keputusan Itu Gimana Dan Alangkah Lebih Baik Adalah Kalau Memang Punya Mentor Itu Boleh Kalau Saya Bagi Yang Mau Diskusi Sama Saya Saya Welcome Kalau Ada Waktu Saya Pasti akan Balas Kemudian Mungkin Yang Terakhir Belajar Referensi Itu Penting Sekali Referensi Dari Saya Bukan Sempunah Tetapi Kita Baca Lagi Dari Referensi Lain Itu Banyak Noris Yang Bisa Didapatkan Balunan Kita Hubungkan Ke Dunia Yang Sebenarnya Itu Hai Sahabat TheWeb Video ini Merupakan Tayangan Ulang Webinar Dewa Talks Yang Telah Diadakan Beberapa Waktu Lalu Kalau Kamu Tertarik Dengan Tayangan Ulang Webinar Ini Yuk Jangan Sampai Ketinggalan Untuk Ikutan Webinar Selanjutnya Nantinya Selain Bisa Bertanya Secara Langsung Kepada Para Pembicara Kamu Juga Bisa Mendapatkan E-Certifikat Dan Juga Dwarf Dari Dewa Talks Mau Ikutan Caranya Gampang Banget Kamu Bisa Langsung Aja Daftarkan Diri Kamu Di Dewa Talks Setelah Itu Kamu Akan Terdaftar Sebagai Peserta Webinar Dewa Talks Eits Tenang Aja Webinar Ini Gratis Dan Gak Dipungut Biaya Sama Sekali Tunggu Apa Lagi Yuk Jangan Sampai Tinggalan Dan Aku Tunggu Kamu Di Webinar Dewa Talks Selanjutnya Cari Hosting Yang Aman Dewa Web Terima Terima kasih.